Nah ini satu lagi dah, yang ingin saya tanyakan nih, ini tema selanjutnya nih, kita bicara soal lembaga rating Ya kan, ini kan banyak korban-korbannya artis pendongkerak rating, kalau Raffi Ahmad kan menikmati nih lembaga rating nih kan Ya kan, keluarga Onsu, Ruben Onsu tuh menikmati tuh Tapi banyak juga yang menjadi-jadi korban dari lembaga rating ini Ya tadi saya sempat mengutip temen saya, Panji misalnya, yang sangat menyesalkan lembaga rating Ya gimana, mau rame ratingnya di acaranya jam 11 malam Nah tapi masalah utamanya adalah, banyak yang menuduhkan, udah melihat ya Menuduhkan dalam industri penyiaran, itu lembaga rating ini seperti hakim gitu Ya jadi dia yang menentukan baik buruknya Siaran, apa namanya, konten kita di frekuensi publik gitu Nah udah melihat posisi lembaga rating ini Seperti apa ada dalam pertumbuhan penyiaran kita hari ini 2016 jadi ketua lembaga negara Ketika yang masuk dalam kondisi ini, memang rating jadi masalah Justru itu udah dalam sebuah legasi Waktu jadi ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 2015 kami mendorong namanya ada riset kualitas terhadap program Kepada KPI, akhirnya 2016 dianugerahilah oleh KPI Sebelum jadi ketua KPI nih Menjadi tokoh peduli penyiaran, bayangin Rie Jadi takdir itu kayaknya berjalan begitu loh Setelah jadi apresiasi tokoh itu, diikut lah fit and proper test pansel Kemudian dipilih DPR RI, tiba-tiba jadi ketua Dan harus ngurusin itu Udah ini banyak banget tiba-tibanya nih Kayaknya beliau gak berupaya gitu loh Jadi beneran Rie, jadi dalam kondisi itu jadi ketua KPI Dan itu ketuanya itu kita paling muda waktu itu kan Jadi apa yang diawasi ya tentu Kayaknya udah sepanjang sejarah KPI udah paling muda kan jadi ketua ya Iya kan Karena syarat usia jadi ketua lembaga negara itu 35 tahun Kita pas 35 tahun sebelum sebulan Nah kondisi itulah Rie yang membuat rating ini tetap dilanjut Gimana caranya sih? Akhirnya dibikin lah indeks riset kualitas Itu andalan KPI sampai saat ini untuk bekerjasama dengan 12 pegurun tinggi negeri di Indonesia Untuk melihat kualitas program itu memang masalah gak sih? Tapi patron utamanya itu berdasarkan undang penyiaran yang diterjemahkan bahasa akademis oleh teman-teman pegurun tinggi negeri Ternyata begitu banyak salah satunya mungkin ya kayak Panji itu Kualitas programnya bagus tapi ratingnya jeblok Itu kan ngeri ya? Kok publik 12 provinsi menilainya secara riset Kualitasnya bagus Kemudian tetapi ratingnya kok hancur gitu kan? Kita mulailah Audit yuk lembaga rating seperti apa Ternyata diundang-undang gak ada misalnya audit Hanya KPI Amerika Berapa KPI negara-negara Sekarang semua KPI kayaknya udah deh Bisa melakukan penetrasi terhadap lembaga rating Semua KPI di dunia? Iya rata-rata begitu Waktu udah ini kan Waktu jadi presiden juga Kok bisa ya? Kita gak bisa ya Dan kita cek lagi Ternyata memang gak salah juga Kalau kita nyalahin kita sebut sajalah lembaga ratingnya Masih Nielsen Itu Kang Iwan dulu kerja situ Jadi kita gak bisa nyalahin Nielsen juga Karena toh dia yang jadi patokannya di Republik ini Kenapa gak ada lembaga rating lain kan gitu Dan dia hanya melakukan survei ya Sebelas Dua belas Bukan kenapa Percaya cuma dia Ya udah pemain lama Itu yang terjadi Akhirnya pengiklan pun mempercaya itu Referensinya Referensinya itu Nah ini yang kita dorong Supaya muncul lembaga rating lain Tetapi gak muncul Gak ngerti juga Kenapa Tetapi kami pernah sih Ngomong-ngomong sama Nielsen juga Untuk coba cek Akhirnya Metodologinya apa Memang itu rahasia dapur kan Gak bisa juga di Ini kan Mudah-mudahan Dengan undang-undang Kalau research kan Harusnya bisa diverifikasi Kalau Secara akademis Memang harus begitu ya Nah teman-teman kan memang Setiap Setiap orang itu kan Punya cara kali ya Dan Dan kita nanyain Gimana sampling dan sebagainya kan Ya kita Ngomong juga ke DPR Komis 1 Supaya gimana Akhirnya setuju di undang-undang baru Mengizinkan KPI Untuk melakukan audit Terhadap melanggar rating Saya itu pernah loh Mau Melakukan Kugatan KMK Soal itu loh Oh iya Iya dulu Serius Iya Serius Karena ini Monopoli gitu loh Di demokrasi gak boleh Gak boleh Gitu Dalam prinsip Ya Waktu itu Lawyernya masih Ogah-ogahan kan Sekarang Lo Salah satu tim kita Kerja di Nielsen Jadi ya gak mungkin Nah jadi Maksudnya Gini Memang Ya kita gak ada aturan sih Belum ada Apakah KPI gak bisa ngeluarin aturan Soal itu Karena Karena gini Ya da Saya selalu bercandanya Kayak gini ya Teman-teman Eh bro Lo gak perlu puji-puji gue Karena pujian itu Isinya huruf Bukan angka Dalam politik Angka lebih penting Berapa elektabilitasnya Berapa isi tasnya Gitu Kalau pujian gak penting lah Lo puji-puji gue Belum tentu pilih Keren 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 Termasuk lembaga rating Keren Iya kan Misalnya acaranya Hitam putihnya Didiko Boozer Dapet Panasomni Global Award Segala macam Itu kan huruf semua Iya Kalau angkanya jeblok Gimana Gitu kan Iya Nah Maksudnya Ya Yang ingin saya tanyakan Adalah KPI gak merasa Ini jadi problem Yang Yang kerap kali juga Anak panah itu Busur panah itu Diarahkan ke KPI Akhirnya Sangat Ketika periode lalu Kita konsen sekali Untuk itu Justru itu Kami bercoba Untuk Melakukan Penetrasi Ternyata memang Undang-undang Undang-undang Kita gak ada Jadi kalau kita Sendiri gerak Juga gak bagus Juga Betul Jadi DPR Waktu itu Pokoknya kita masukin Draft yang baru itu Masuk Bahwa lembaga negara ini Boleh melakukan audit Terhadap lembaga rating Supaya Publik juga Tahu Dan Pengiklan juga Tahu Jadi jangan ada Rasanya Jangan ada Dusta diantara kita Gitu loh Jadi Jangan sampai Sendir terentut Sudah tembus Di angka 3000 Ini kenapa Gak berhenti-berhenti Di Korea Selatan Itu Cuma 15 episode Berhenti Ini kena-berhenti Karena ratingnya bagus Tersanjung Tersayang Tersandung Segalanya Masukkan Itu kan Gitu Dan Sampai Pola cerita Pun juga Dia bisa Pantau kan Dari lembaga rating Itu Sehingga Gak ada kreativitas Jadi misalnya Kalau satu acara Lagi booming Naruh banci Di depan Semua acara Jadi banci Semua Itu kan Produk Produk Lembaga rating Betul Dan itu Benar terjadi Juri itu Kadang-kadang Kita geleng-geleng Kepala juga Kenapa Sinetron ini tinggi terus Kalau di secara logika Bikin skrip Sinetron Indonesia Itu kan ujuri Hari ini bikin skrip Langsung syuting Kadang-kadang Udah naik Iklannya bagus nih Ratingnya bagus Bikin lagi kan Bikin lagi Akhirnya Kasian orang skrip Writer Kalau dia bikin-bikin Berapa skripsi Dibikin sama dia Dia ketemu cowoknya Pasti tabrakan Atau di pasar Biasanya Kalau kata si Panji Itu Kalau lu mau cari Gembel-gembel Yang cakep Cari di sinetron Cakep semua Gembel Nyari cowok yang cakep Jangan ke mal Ke bawah jembatan Ini kan jadi Ini dah Udah kan juga Sarjana komunikasi PhD di bidang komunikasi Dan Pasti ngerti Apa namanya Kuasa dan wacana Jadi ini Seperti Tirani wacana Kita cuma Dijijelin Apa yang banyak orang nonton Yang mana banyak orang Banyak orang Indonesia Sorry to say Pendidikannya menengah ke bawah Banyak Ya itu banyak-banyakan Akhirnya kan kayak gitu Gitu loh Nah apa Apa namanya Dan saya rasa juga Teguran-teguran dari KPI Itu juga Implementasi Dari Temuan lembaga rating Yang dilakukan oleh Lembaga penyiaran juga Gitu loh Akhirnya suratnya KPI Masuk terus kan Itu kan Jadi Saya sih ngerasa KPI ini Korban dari Dari Ada konspirasi Dari Dari interpretasi Lembaga penyiaran Terhadap Temuan rating Dan ya Gimanapun Lembaga penyiaran adalah Ini kan Ada apa Korporasi yang Butuh untung Gitu Ya memang ini Ekosistem Jadi dalam sebuah ekosistem Ya Kita bisa Ada regulatornya Ada playernya Ada juga yang menjadi Audio meter Apa Media meternya Dan Ya kalau bisa Ini kan sinergi ya Jadi publik pun juga Menikmati Kalau ini jalan masing-masing Kan ini yang bahaya Ya Kalau dalam sebuah ekosistem Itu akan bahaya Ketika semuanya Sudah mengkanibalkan Dengan caranya Masing-masing Nah kalau KPI Berharap Kita itu pengen Bikin roadmap Atau blueprint Terhadap penyiaran Sehingga publik itu Benar-benar Menikmati Kita sedih juga Kenapa kita Mengasumsi Konten asing Tetapi konten kita Kalau dijual Kok laku-laku di luar ya Karena Udah ada satu Sinetron itu Tukang bubur Naik haji itu Berhenti diangkat 2.156 episode Itu terpanjang itu Taruh di jual kemana Itu juga bingung Jualnya ke Araf Nah itu contoh-contoh Berapa episode Berapa episode 2.156 Ya Allah Itu udah pulang haji Udah haji berapa kali Itu sampai Itu masih ingat tuh Ada persatu artis Sinetron Masih ingat tuh Pak Anwarfu Adi Waktu itu udah Diminta speech Sebagai ketua KPI Dia bilang Pak ketua KPI Saya itu jalan-jalan Ke Mesir Terus tiba-tiba Di Apa Di Di gadus pingnya Tempatnya Kuburan Viraun Bodegarnya nanyain Viraun tuh Bangkit dari kuburan Itu tanya tuh Pemain Tukang bubur Kata-kata aja Tukang bubur Masih tayang gak Terus Bodegarnya bilang Masih tayang Tukang bubur Masih Dia balik lagi Masih tidur lagi Viraun Mereka katanya Panjang banget Sinetron Kata Anwarfu Adi Itu Bang Anwarfu Adi Itu masih ingat banget Waktu melantik Pusat-pusat sinetron Indonesia Gokil Gokil 2.150 Tapi dalam satu sisi Kan ini hebat Iya Artinya ini sebuah karya Yang gak ada mati Artinya kreativitas Gak pernah mati di Indonesia Itu kayaknya ceritanya Udah pengulangan Sebuah Reporter aja Malewat ini Reporter Tapi itulah yang terjadi Di Republik kita Bahwa Indonesia tuh Kayak ada matinya Tetapi yang harus dipahami Bagaimana ini menjadi Suatu yang barang Yang mewah Dan berkualitas Itu yang kita harapkan Jadi jangan sekedar Hanya Kuantitas Tapi tidak berkualitas Tidak bermanfaat Seperti yang Adi bilang Ada Money Heist Spanyol Kemudian dibeli kualitasnya Secara konten oleh Netflix Sekarang juga Semua drama Korea itu Di Netflix Gila-gilaan Dibeli semua Kita coba lihat Satu film Paling drama Gak ada Belum Yang episode Siapa tau Netflix mau beli Tukang bubur Naik gajian 2000 loh Itu penuh Servernya Netflix langsung Aduh Kenapa kita Down ini servernya Oh ternyata Sudah masuk Tukang bubur 365 hari Kali 18 tahun Lumayan itu Mudah 2000 Sekarang Bunling Korea cuma 15 Sudah habis 15 itu Sudah habis Kali ini 2008 tahun Cukup lah Sudah hari nonton Sudah perlu beli Konten lagi Tapi ini Apa namanya Jadi evolusi Koreksi Apresiasi Baru tau Kasian juga Komisioner KP Ngitungin episode Tukang bubur 2 ribu Server KPI aja Penuh semuanya Tiap hari Kalo diambil Itu ada semua Di server KPI Ada Kami ada Tapi Capacity Sekarang Setahun lah Kita bisa tahan Tapi itu dimusnahkan Gak kuat juga kan Kecuali Failing yang dianggap Bermasalah Yang mungkin Masih ada Simpan Oh yang Yang moment Apa sangat Ini lah ya Yang Yang krusial Krusial Masih disimpan Tapi kalo semua Babak belur Kita dengan senatron aja Tukangin bubur Naik aji aja Udah berapa Biaya Biaya negara itu Bajet negara Untuk tukang bubur Naik aji Dasyat itu ya Ngeri ya Gue baru tau Tuh Kaget gue Shok gue Gila Gila loh semua Nonton begituan 2.156 Kalo Masih 15 aja Kita udah Mumet gitu loh 2.000 dah Tapi kan kalo Ketinggalan 1-2 episode Masih kita kekejar Kalo Korea kan Kalo satu tinggal Kehilangan jejak Kalo itu Kehilangan 5 Juga masih bisa Kita raba-raba Ini pasti begini Begini Gokil 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 Produced by TotalPolitik And powered by Haluan.co Gokil 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 Gokil